Wakil Ketua DPRD DKI berharap Gubernur setelah Anies selanjutkan Formula E, pola liciknya Anies mulai tercium. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Nah ini kan juga saya bertanya kepada, Pak Sakine kenapa kok diperbolehkan? Apakah dia sudah dapat izin atau belum? Tapi kalau semua main tabrak-tabrak aja, negaranya ada aturannya gitu. Saya sebagai penggunaan Ketua DPRD sekali lagi merasa tercewa dan saya ini adalah kebohongan publik. Yang ada adalah 560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan 1 tahun ya. Nah kemudian juga semua nanti kita harapkan ke depan penggunaan pembiayaannya tidak lagi dengan APBD. Kita harapkan ke depan nanti menggunakan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat. Proses perencanaannya dulu seperti apa? Terkait dengan tiba-tiba Ketua DPRD atau menyelenggarakan E-Formula. Apakah memang jauh-jauh dari itu sudah dibahas dengan DPRD misalnya? Apakah itu tiba-tiba dan lain sebagainya? Terus bagaimana dengan penganggarannya? Terus ke pihak siapa itu uangnya yang sudah komitmen fee-nya itu distorkan? Dan apakah sudah ada sebuah dibanding di kota-kota lain penyelenggaraan E-Formula berapa mereka membayar? Seperti itu hal-hal itu kan harus dilarit. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengharapkan Gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan melanjutkan penyelenggaraan Formula E setelah Anies selesai menjabat pada Oktober 2022. Ia juga mengharapkan pengganti Anies juga harus orang yang punya jiwa kepemimpinan yang sama. Politikus PAN DKI Jakarta itu menilai tiga nama yang beredar saat ini memiliki reputasi yang baik terutama soal kepemimpinan. Sita menyebut tiga nama tersebut yang di Kepala Sekretariat Presiden atau Kaset Pres Heru Budi Hartono yang sebelumnya sempat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan AC daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Cahyapurnama atau AHOK perede 2015-2017. Selain itu, ada juga Sekretaris daerah DKI yang saat ini menjabat yang di Marullah Matali dan Deputi Empat Kantor Kepala Staff Kepresidenan atau KSP Juri Ardian Toro yang sebelumnya sempat menjadi Ketua KPU RI 2016-2017. Meski begitu, kewenangan penuh pengangkatan pejabat Gubernur DKI ada di tangan Presiden Joko Widodo melalui Kemudagri. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangan tertulis di Jakarta pada selasa 8 Februari mengatakan bahwa penyelenggaraan Formula E berpotensi hanya akan digunakan untuk satu kali penyelenggaraan. Karena itu lanjut dia, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI pada 15 Agustus 2019 mengirimkan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta Andis Paswide. Salah satu isi laporan itu menyebutkan kewajiban membayarkan biaya komitmen selama 5 tahun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam pasal 92 ayat 6, pada PP itu menyatakan bahwa jangka waktu pengelenggaraan pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. KPK juga mengungkapkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum. Jadi, pernyataan Zita Anjani tersebut seperti pernyataan yang blunder dari seorang pendukung Anis Paswide. Sikap Zita tersebut seperti memberikan sinyal bahwa Anis memang bermaksud lepas tangan dari ajang balap Formula E yang sudah banyak polemik dan masalah yang ada. Enak kali, situ yang buat, situ juga yang gak bertanggung jawab. Akal bulus demi akal bulus, Anis terapkan untuk dapat lepas dari ajang balap mobil listrik bermasalah tersebut. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Anis, sementara pilkada akan dikelar pada tahun 2024. Untuk menggantikan Anis, Presiding Jokowi akan menunjuk PLT atau pelaksana tugas. Apakah ada jaminan bahwa Formula E pasti dilaksanakan pada 2022? Belum tentu. Justru saya curiga bahwa akan ada rame-rame lagi nanti yang menyebabkan Anis memutuskan untuk menunda Formula E lagi ke 2023. Karena Anis berharap PLT itulah yang akan membatalkan Formula E. Pembatalan Formula E akan berdampak pada hangusnya semua biaya yang sudah dibayarkan ke pihak Formula E maupun biaya yang sudah dikeluarkan di Jakarta. Artinya, Anis akan lepas dari belundar Formula E. Karena uang rakyat yang hilang itu nantinya merupakan kesalahan dari PLT Gubernur DKI dan Presiding Jokowi, dong? Sejarah akan mencatat bahwa yang membatalkan Formula E dan menyebabkan DKI Jakarta kehilangan duit rakyat hingga triliunan adalah PLT Gubernur, bukan Anis. Anis akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanggung jawab besar Formula E. Ini namanya Great Escape Plan. Rencana pelarian atau penyelamatan besar buat Anis. Nah, saya saja bisa menduga seperti itu. Apalagi Presiding Jokowi, kan? Kita ya harus menunggu nih bagaimana akhirnya soal Formula E ini. Walaupun benar nantinya akan ditunda Anis sampai 2023, kita tunggu bagaimana langkah catur Presiding Jokowi menanganinya. Ya, memang Anis bisa selicik itu. Tapi perlu saya sebutkan lagi bahwa ada lingkaran CK di dalam Formula E. Kelicikan yang busuk memang ada, tapi karma yang pedih dan memalukan akan segera tiba. Ya nggak, jurnalistar.